Intro Yo guys, Pak Alkegibar bersama gue di channel Dynamic Ray Oke ya, sambil menemani waktu ngambung burut kalian sebelum berbuka Disini gue bakal bahas bagaimana nasib Ultron Belial dan Ultraman Teori Gai Sotoparel ini nantinya Karena dari episode terakhir buka VTDC disitu banyak orang-orang berteori Bisa jadi belial gini, teori gaya gitu Ya jadi tanpa baru bawa buku lagi, langsung aja simak videonya sampai habis Oke, ya karena disini kita akan membahas bagaimana nasib Belial dan Torigia Jelas disini hanyalah teori-teori aja ya, gak ada yang benar disini ya Nah pembahasan ini juga bakal membahas Belial itu apa, trigger itu apa dulu ya Awal pembahasannya itu dulu, baru nanti kita bahas apa yang mereka lakukan nantinya Jelas itu bakalan teori nanti ya Penasaran apa aja? Ini dia pembahasannya Oke, kita bakal mulai dari Ultraman Belial dulu Yang dimana dia ini merupakan Ultraman dari Negeri Cahaya yang dulunya juga adalah pejuang Ultra Tapi karena dia terhasut oleh kekuatan, dia bermulai gila dan ingin menyentuh Plasma Spark Setelah menyentuh Plasma Spark, dia pun diasingkan dari Negeri Cahaya Setelah diasingkan, dia bertemu dengan Reblood Sejin Dan kemudian memasukkan dirinya ke dalam tubuh Belial, si Reblood Sejin terdia Dan jadilah Belial memiliki wujud kegelapan Awalnya, Belial berhasil berbalas ditemu dengan para Ultra di Negeri Cahaya Dengan kekuatan yang diberikan oleh Reblood Sejin Tapi dia berhasil dipenjara oleh Ultraman King beribu-ibu tahun dan kemudian dibebaskan kembali Sejak muncul Ultraman Zero, Belial terus mati dan terus hidup kembali Demaret berdua terus menjadi musuh bebuyutan Sampailah ke seris Ultraman Gate, Belial benar-benar mati di tangan Gate, yaitu anaknya sendiri Namun takdirnya berubah di Ultra Galaxi Fight di episode Konspirasi Karena Belial yang ada di masa lalu dibawa oleh Herta Tarus ke masa depan Yang kemudian menciptakan Belial Isoto Paralel Dan dari ending Ultra Galaxi Fight di Destiny Crossroad Terlihat Belial akan pergi meninggalkan The Kingdom Nah, apakah yang akan dia lakukan? Selanjutnya adalah Ultraman Taurigia Dia juga awalnya merupakan Ultraman dari Negeri Cahaya Dan merupakan sahabat dekat dari Ultraman Taro Awalnya Taurigia juga ingin bergabung ke Galactic Defense Force Tapi dari keterampilannya bertarung, masih tidak terlalu apa gitu ya Ya kurang bisa gitu lah ya mungkin Tapi sahabatnya yaitu Taro berhasil masuk ke Galactic Defense Force Disitu mulai ada rasa iri Taurigia ke Taro Tapi walau tidak diterima di Galactic Defense Force Taurigia diterima di tempat-tempat ilmen Ultra gitu loh ya Ya kayak Hikari guys Dimana disitu dia sedang membuat sebuah alat Yang kemudian dia dan Taro menamai alat tersebut Taiga Spark Dan pas Taro udah punya anak Namanya pun Ultraman Taiga Dan diberikan Taiga Spark yang dibuat oleh Taurigia dulunya Taurigia awalnya juga telah mati di movie Ultraman Taiga Setelah dia bergabung dengan Grimdo Disitu para Ultraman Eugen menyatukan kekuatannya ke Taiga Dan menjadi Ultraman Traiga Dan berhasil mengalahkan Grimdo beserta Taurigia yang ada di dalamnya Tapi sama seperti Belial Taktiknya juga berubah Dia juga direkrut oleh Tartarus Dari masa lalu udah menciptakan isotop paralel dari Ultraman Taiga Jadi apa yang akan Belial dan Taurigia lakukan? Tanya sebuah ya guys Belial akan berkhianat Itu kemungkinan jelas ya Karena dari teori itu sendiri emang gitu Apalagi di percakapannya sendiri sama Taurigia Dia bilang Gue udah gak butuh Ultraman maupun Amsultian Dan dia bilang juga Dia mau cari kekuatan hasil darinya sendiri gitu ya Bahkan dia sudah mengambil Giga Battlenizer Yang telah disimpan Tartarus sebelumnya Yang kayak di portalnya Tartarus gitu ya Gak cuma Giga Battlenizer Alpupanya Taurigia juga Diambil oleh Belial Dan diberikan ke Taurigia Mereka berdua nih juga Sebenernya udah pernah ngitip ya Tartarus menyimpan Giga Battlenizer Sama Kanyamata Taurigianya itu Apa namanya tuh? Taurigia AI ya? Ya kalau salah koreksi aja guys Setelah Tartarus terambil di Universe Trigger Otomatis setelah Tartarus nantinya kembali Disitu Tartarus bakalan ya kaget loh ya Tuh anak udah baiknya dibawa dari musyala lu Buat ngembal takdir Eh malah berkhianat ya kan? Untuk Belial gue yakin 50% ya Kalau dia berkhianat nantinya Karena bila itu ya Apa-apa kekuatan gitu ya Untuk Taurigia sendiri ya masih Ya masih gitu-gitu aja ya Masih mau ngikut-ngikut aja gitu ya Gak tau nantinya gimana itu Yang penting ya nanti Karakter Taurigia itu bisa dibikin sebagus mungkin lah ya Dan sampai gitu-gitu aja gitu Sedikit memungkinkan Kalau mereka berdua ini nantinya Akan kembali ke negeri cahaya Dan bertarung dengan para Ultra lainnya nanti Tapi untuk Belial sih jelas Sebenernya kurang meyakinkan ya Kalau dari gue Itu makhluk kekuatan nih Seporting gitu Apalagi kan dia bilang Udah gak perlu Ultraman dan Absolutin lagi ya kan Jelas aja bener-bener bakalan ninggalin dua kubu yang saling berkonflik ini Jadi kemungkinan juga Belial nantinya Gak bakalan cemput tangan lagi Untuk masalah Ultraman dan Absolutian Karena dia ya udah gak perlu sama keduanya lagi ya kan Tapi untuk Taurigia sih Gue agak-agak yakin ya Kalau dia mau tobat Karena dia ya bisa dibilang masih bongong-bongong gitu Diajak Belial aja Dia masih ngikut-ngikut gitu aja ya Ya makin-makin kan Kalau dari gue sendiri jelas Ya karena udah diciramahi Taiga Habis diciramahi Juru Jutsu Diem langsung pergi ya Ya kenapa yang tal gitu loh ya Sebelumnya juga Hikari Semuat mentir namanya Taurigia Dia bilang bahwa Gue aja bisa tobat gitu ya Dengan bantuan manusia Lo ya kok enggak gitu Makanya kalau dari gue sendiri Disini lumayan meyakinkan ya Kalau Taurigia bakalan tobat Mungkin aja ya Mungkin Untuk Belialnya seperti yang gue bilang Dia itu efforting is kekuatan Makanya kemungkinan kecil banget ya Kalau dia mau tobat Apalagi Belialnya habis dibantai Zat kemarin ya Ya jelas dia mau cari kekuatan lebih lagi ya kan Jadi kalau dari kalian gimana guys Berhubung Giga Battlenizer Ada di tangannya Belial saat ini Ini juga memungkinkan Kalau Belial nantinya Bakalan bisa membangunkan Para Kaiju lagi Tapi tanpa Reblood Bisa enggak sih Tapi ini ya Tapi lagi Jika memang Reblood sudah kembali lagi Dan muncul di spin-off nya Regulose Ini memungkinkan Bahwa Reblood nantinya Akan memberikan Belial kekuatan lagi Dan dapat menggunakan Giga Battlenizer lagi ya Dengan Giga Battlenizer jelas Dapat mengendalikan para Kaiju Yang bisa ada mereka membuat Kubu atau tim baru lagi Yang kalau lebih gilanya lagi Langsung dipimpin sama Reblood ya kan Torigi jelas bisa banget Buat kembali kewujud kegelapannya Karena ya Udah ada kacamatannya itu guys Itu sekali set ya Udah Belial aja seberu Reblood Kalau mau kewujud kegelapannya Jadi kenapa gue bareng-bareng Kalau mereka bisa bikin kubu Atau tim baru lagi Ya karena Giga Battlenizer itu Ada di tangannya Belial guys Yang memungkinkan dia juga Untuk memunculkan para Kaiju Makanya Belial dan Torigi bisa aja Bikin kubu baru lagi Tapi ya Emang bisa Giga Battlenizer Tempat Reblood Ya makanya Seperti yang gue bilang Bisa lebih gila lagi Kalau kubunya Belial dan Torigi ini Langsung dipimpin oleh Reblood Dan mereka berdua ini Bakal memakai wujud kegelapannya lagi Nah Kalau menurut kalian Gimana nih guys Karena Torigi yang terlihat sudah Kena mental plus Bingung-bingung gitu Ini memungkinkan Kalau Belial dan Torigi nantinya Akan berpisah Berpisah dalam artian Belial ke kubu ini Torigi ke kubu itu ya Ya ada perbedaan pendapat mereka Karena Belial itu fokus Tadar apa yang mau dia dapatkan Yaitu Kekuatan Sedangkan Torigi habis kena Kotban Jumat Langsung kena mental Ya bingung nih Gue gimana Makanya gue bilang Misalnya Torigi bakalan Jika memang Torigi kembali ke negeri cahaya Dan Belial tetap kependiriannya Apakah Belial akan ngelong Torigi ya bang Nah kalau senangkep gue Senangkep gue Sih enggak Senangkep gue sih enggak ya Karena Belial pas ngabarin Kecepatannya Torigi disitu Belial bilang Lo bakal gimana Jelas disitu Belial Enggak maksa Torigi ya Buat ikut dia Mau ikut-ikut ya Oke aja Kalau mau ke kubu ultra juga ya Yawes aja Belial enggak maksa dia guys Karena pastinya yang dia dawan Adalah si Tartarus Atau bisa aja Dua makhluk ini Cuma nonton Gamiak siapa-siapa ya Entar Itu Noah weh Ya intinya Kalau mereka berpisah jelas Karena ada permintaan pendapat Belial juga Gemaksa ya kan Jadi ya Yobang tobat kembali ke jalan benar Oke Ya itu dia Untuk bagaimana nasib dari Ultraman Belial Dan Ultraman Torigi nantinya Gimana menurut kalian Bisa dipahami Ingat Lagi-lagi disini teori Kenapa gue banyak bikin konten teori-teori gini Karena ya Seru aja guys Bikin disuki-seki itu ya Bangkanya puasa Kok disuruh mikir Itu Itu Gimana ya Sebenernya gue ada Yang mau bikin konten Ngabuburit Cuman ya Bingung aja gitu ya Nge-game game apa Sedangkan yang gue mainin itu ya Ultraman Legend of Heroes versi China Itu kan dimainin ya Kalau gabut guys Tapi ya Kalau kalian ada saran Buat konten ngabuburit Ya silahkan guys Komen di kolom komentar ya Supaya dapat menemani kalian Nantinya di sore hari Atau sebagai konten ngabuburit Kita bahas-bahas kayak biasanya aja Ya komen lah guys Jadi sampai sini dulu video kali ini Ingat Jangan lupa subrak Kalau nggak subrak Gue bilang emang mulu ya Ingat subrak Oke bye-bye Bye